Yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adlan Hakim Untuk mencari inspirasi-inspirasi Yang akan menjadi pengetahuan yang ada di dunia Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan Sekarang saya akan memperbincangkannya Kisah-kisah tersebut akan kekuak selengkap-lengkapnya Buna menjadi pengetahuan bagi kita semua Dan indah di channel Rifan Adlan Hakim Oke guys pada kali ini Saya akan membahas tentang Yang namanya Taat Karena banyak orang-orang yang menanyakan Kita ini sebagai hamba Tuhan Harus ngapain ya kepada Tuhan Seperti itu ya Apakah ada dia aturan-aturan nya Pada kali ini alhamdulillah saya ini kedatangan Uhti dia bernama Silvi Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebenarnya dia itu emang Perempuan yang Strong woman sebenarnya Mengapa seperti itu? Karena dia itu suka camping Dia itu pernah camping bareng juga sebenarnya Jadi Dia multi talent Dan aku suka kayak seperti itu Dan amazing Nah sebelum saya Silvi Akan membahas tentang yang namanya Ketaatan Bagi teman-teman yang belum subscribe Saya akan kalian subscribe Karena subscribe itu berarti Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Biar kemudian ada orang yang pernah Yang menonton video sosial linknya Yang lupa di like Di share kepada teman-teman kamu Biar teman-teman kamu juga Tahu apa yang kamu Oke 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 Saya akan mengklar di pikiran saya dulu Tes Silvi datang ke sini Sudah pakai masker Ya Saya juga sudah pakai masker Sudah hasil tangan Sudah pakai hands and tiger Jadi insya Allah Kita semuanya sudah Memenuhi Standar protokol kesehatan Bebas COVID Dan saya juga sudah dipaksin Dua kali Oke Oke bro Sekarang saya akan menanya nih Kita kan sebagai hamba Tuhan ya Saya sebagai seorang muslim Memiliki Tuhan Yakni Allah subhanahu wa ta'ala Apakah ada gak sih Definisi taat itu sendiri Ada Taat itu adalah Tunduk Patuh dan setia Tunduk Ya Tunduk Menunduk ya Atau patuh itu berarti Mematuhi Maksud mematuhi Oh perintahnya Atau aturannya Berarti kayak gitu ya Oh taat itu adalah Tunduk Patuh Setia Terhadap Perintah Perintahnya Mungkin juga gak Patuh terhadap Apa yang dilarangnya Ya Oh ya kayak gitu Oh ya Jadi ibarat seperti Takwa ya Jadi takwa itu sendiri kan Menjalankan semua Perintah-perintah Allah Dan menjauhi semua Larangan-larangan Allah Tapi ketika kepada Ketanatan Taat itu Ialah Patuh Taat Atau Tunduk Setia Kepada Perintah Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Oke Sebenarnya Kepada siapa sih Kita sebagai seorang muslim Harus taat gitu Yang pertama Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kepada Rasul kita Nabi Muhammad Salam Yang ketiga Kepada Ulil Amri Apa-apa yang ketiga Ulil Amri Ulil Amri Oke bro Aku juga bingung nih Apa itu Ulil Amri itu artinya apa Adalah Pemimpin Oh iya pemimpin Oke Camera roll and action Apa itu Ulil Amri itu Adalah Pemimpin Yang kita Harus Menghidupi gitu Oh jadi Pemimpin Oke Kita Saya boleh gak mau menanya Tentang Tapi Bertahap ya Sekarang saya mau Menanyakan Tangan kepada Aturan Allah Berarti ya Banyak berarti ya Cuman saya bingung banget Banyak sekali orang-orang yang muslim Yang seperti ini Solat kan emang Sudah menjadi kewajiban Orang muslim Dimanapun kita berada Apapun yang terjadi Apapun kegiatan kita Karena solat Sudah menjadi Perintah dari Allah Subhanahu ta'ala Bahkan Sudah menjadi kewajiban Kita sebagai seorang muslim Tapi Kenapa sih Banyak sekali ya Di luar sana Orang-orang yang tidak pernah Tidak pernah Menjalankan Bukan tidak pernah sih Hanya sedikit Berapa orang Ada beberapa orang Yang tidak menjalankan solat Padahal itu seorang muslim Dia juga sudah tahu bahwa Saat itu Wajiban Itu tanggal pangkai selupi sendiri Gimana menurut kayak gitu Dia itu adalah Orang yang tahu Cuman pura-pura tidak tahu Dan Dia itu Bodoh Orang yang bodoh Bodoh ya Kalau menurut saya sih Males banget gitu It's not amazing banget ya Jadi Seperti apa ya Ibarat matahari itu Pura-pura Tidak mau panas gitu Padahal Cahayanya sudah terasa gitu Jadi pura-pura Jadi pura-pura Oke Contoh-contoh tangan kepada Aturan Allah Yang pertama Suat lima waktu Yang kedua Beribadah Dan berpuasa di bulan Ramadan Yang ketiga Menyayangi kedua orang tua Serta mengasihinya Menyayangi kepada orang tua Serta mengasihinya Dan lain-lain mungkin ya Ya banyak Berbakti Berbakti Mungkin Seperti buang sampah Pada tempatnya Ini banyak sekali Zaman sekarang Orang-orang yang selalu Buang sampah Kemana saja Jadi apa coba Pak Hanjir Dan aku gak suka Sama orang-orang yang Bego Seperti itu Contoh kalau taat Eh contoh taat pada aturan Rasul eh Contoh taat aturan Labi Muhammad Salam Yang pertama Rajin Terhadap ibadah Yang kedua Mempelajari Hadis-hadisnya Dan mendalami Serta melaksanakan Sunnah-sunnahnya Contoh sunnah-sunnahnya Seperti apa Contoh Sorat duha Oh Sorat sunnah duha Ya berpuasa di hari Senin Dan Kamis Banyak lah Dan lain sebagainya Ya Oke Speri-peri Mizi Nah Putu Kita taat pada pemimpin Zaman sekarangnya Banyak sekali orang-orang itu Kadang-kadang Tidak sependapat dengan Pemimpin kayak gini Kayak gitu ya Saya juga Saya sempat Berpikir seperti ini Pemimpin yang mana Yang harus kita patuhin Pemimpin kayak gitu ya Dan pastinya Pemimpin yang seperti apa Yang harus kita patuhi Yaitu Pemimpin yang senang biasa Taat kepada aturan Allah Dan Rasulnya Kalau pemimpin itu taat kepada Aturan Allah Dan aturan Rasulnya Berarti Pemimpin tersebut Layak untuk kita taati Layak untuk Oleh rakyat patuhi Jadi seperti itu ya Kalau contoh-contoh Aturan pemimpin Seperti apa contohnya Aturan pemimpin Contohnya Berkendiri Berapa Bukan itu tapi Bukan contoh Tapi Rukun iman Tadi tadi Rukun islam Bukan mempelajari Tapi melakukan Melakukan rukun iman Jadi peranyanya Bapak kayak gimana Contoh peraturan Contoh aturan-aturan Dari pemimpin Contoh Gak boleh Hari minggu libur Contohnya Hari minggu libur Jadi Pemimpin itu siapa Yaudah Saya akan tanya Emang pemimpin itu siapa sih Bisa presiden Bisa lurah Bisa keluarga Pemimpin keluarga KM Kayak gitu Siap Kamera roll and action Oke bro Sekarang saya mau bertanya Apakah ada gak sih Aturan-aturan pemimpin Kan Kalau pemimpin Waduh Ada iklan nih bro Sebelum iklannya saya mau Karena saya ngantuk banget Saya disuruh syuting Kan Kan Gue pesen kopi Oke Bismillahirrahmanirrahim Peace ya Thank you so much Oke Pemimpin itu apa saja Atau seperti apa sih Pemimpin itu Kalau pemimpin di kelas Seperti KM Kalau pemimpin di keluarga itu Seperti ayah Kalau pemimpin di lingkungan Seperti RT RW Dan sebagainya Kalau ayahnya sudah meninggal Berarti Yang jadi pemimpinnya Bisa kakak laki-lakinya Bisa ibunya Oke Jadi seperti itu Orang yang lebih tua dari kita Berarti aturannya juga Berpariatif ya Iya Gimana kalau sehariannya Kayak gini Contoh Pemimpinnya itu Kayak gini Yaudah kita sekarang Kita mengadakan Apa tuh Pesta judi Nah kita sebagai umat muslim Harus kayak gimana Kita harus melarangnya Dengan Juga Dengan-jangan Dengan Kekerasan Tapi dengan Memberitahu Bahwa itu teh Salah Bahwa itu teh Perilaku Yang membuat Dosa Gitu Oke 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 Ini nih Peranyaan terakhir ya Apakah ada gak sih Ayat Al-Quran Yang menerangkan Tentang Tentang Ada Yaitu Surat Anissa Ayat 59 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah Taatilah Rasul kita Nabi Muhammad S.A.W Dan Para Ulil Amri Ya itu Quran Surat Anissa Ayat 59 Oke Bersanya akan mencoba Mereview kembali ya Tahati itu berarti Menurut Quran Surat Anissa Ayat 59 Gitu Ada Tiga Yaitu Taat kepada Aturan Allah Taat kepada Rasulullah S.A.W Dan yang ketiga Taat kepada Ulil Amri Ulil Amri itu apa Pemimpin Oke bro Jadi saya jadi Sekarang jadi tahu Jadi Ulil Amri itu Pemimpin Oke Selvi Aduh Gimana ya sekarang Lagi PPKM Ya Ternyata Beda sekali Orang-orang yang Yang kurang Sependapat dengan Aturan pemerintah Gitu ya Tapi Yang harus kita Yang harus kita lakukan Sebagai umat multi Berarti ya kita Harus perbanyak Istighbar mungkin ya Bersabar Karena Bagaimanapun juga Ini seolah-olah Hujan dari Al Subantala ya Oke Terima kasih banyak Jika teman-teman Ada yang kebingungan Penasaran dengan Unti ini Atau The Strong Woman Dia juga punya Instagramnya Apa sih Instagramnya Silvihayrunisa Silvihayrunisa Ya Oke So Terima kasih banyak Bagi teman-teman Yang mau merekomendasi Suatu tempat Atau punya pengalaman Apapun itu Kalian jangan suka-suka Terhubungi ke Instagram saya So Terima kasih banyak Sdb Hatunuhun W daher Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati